Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah pasangan remaja di bawah umur diamankan di Nasosial Kota Jambi. Mereka diamankan lantaran membuat resah warga setempat karena kerap berduaan di rumah kos hingga larut malam. Ervindy Surya 20 tahun, warga Bengkulu yang berkebun kopi di desa Kota Barung, Kejamatan Jangkat Timur harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya dia diketahui menanam ganja di kebun miliknya. Hal ini diketahui setelah jajaran Polsek Jangkat melakukan penyelidikan. Selanjutnya mendatangi kebun yang bersangkutan. Dari hasil penggeledahan ditemukan dua bungkus kertas papir yang diduga digunakan untuk menghisap ganja. Bahkan setelah diinterogasi, pelaku mengaku adanya tanaman ganja yang ditanam di kebun miliknya tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan tiga pohon ganja yang tingginya sudah seukuran pinggang orang dewasa. Setelah dilakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti, selanjutnya Polsek Jangkat menyerahkan kasus ini ke Satuan Narkoba Polres Merangin. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Merangin AKP RSK Anugras. Dirinya menjelaskan saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diancam dengan Pasal 111 Ayat 1 dan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan ancaman penjara minimal empat tahun penjara. Di Kosa Putra, Cek TV melaporkan.